Hai Assalamualaikum Oke lanjut besti ini panel yang di video sebelumnya kita bantai tembak cat dengan bermacam lika-lika drama kehidupan setelah beres urusan ngecat kita sekarang lanjut untuk tembak clear code nah kali ini atas nama pengkhidmatan clear yang kita pakai si Niken 400 Oke hahaha mungkin ada pertanyaan buat panel segini banyak pakai clear code 41 Apakah memungkinkan maksudnya memungkinkan bagaimana rata-rata clear 41 selalu saja cepat kering ketika clear yang cepat kering dipakai untuk nembak panel dengan jumlah segini banyak biasanya akan resiko ada overspray atau ada kasar di ujung sambungan panel yang pertama kita tembak dengan panel yang terakhir kita tembak misal kita nembak mulai dari rope dari atap kemudian turun ke lambung kiri atau kanan habis itu kita muter ke belakang nanti tetap bakal ada ketemu di frame atau side rope yang bagian belakang pintu penumpang kemudian bakal ada ketemu di area bember depan misal yang nyambung dengan vendor misal intinya nanti bakal ada satu panel atau lebih yang kita nembak panel tersebut di lapis atau di di awal kita nembak clear code tapi di sisi lain panel tersebut juga tempat bertemunya dengan panel yang terakhir kita tembak clear code nah biasanya ketika clear yang kita pakai dia cepat kering nanti di ujung sambungan ini akan ada terlihat jerukan yang kurang rata Oke kita anti si sapi risiko tersebut dengan satu kita sudah coba tes sini ke 400 ini performenya seperti apa kebetulan sini ke 400 ini punya flow time yang cukup bagus flow time yang cukup bagus ini apa sih yaitu kemampuan lumer di permukaan panel ketika clear sudah ditembakkan nah dia lumernya cukup bagus dengan jangka waktu yang cukup panjang anggap aja sampai 10 menit ini clear code ketika sudah nempel di panel dia masih mau gerak akhirnya ketika misal kita nembak satu satu proses keliling bodi begini nanti ya palingan makan waktu sekitaran 10 atau 12 menit atau 12 menit hingga ketika kita ketemu panel pertama yang kita tembak clear tadi akhirnya clear yang kita tembakkan di panel terakhir yang ketemu dengan panel pertama dia tetap mau nyatu ambles dengan clear yang sudah berumur sekitaran 10 sampai 15 menit yang kita tembak pertama di panel pertama tadi agak mulut ya besti tapi kalau digambarkan gitu masih bisa kok nah selain dari produk clear code nya yang memang untuk ya kerjaan kelas begini masih masih layak konsumsi jadi kami juga mengusahakan nembaknya secepat mungkin gimana prosesnya satu sepregan yang kita pilih kali ini pakai sata 5000 nozzle 13rp yang sebenernya ini sepregan nozzle nya sudah mulai agak aus jadi misal kalau standar 13rp yang rp ini dia mampu ngeluarkan cairan dalam satu menit misal 200 mili misal dengan nozzle yang sudah mulai boncos ini yang lubangnya sudah mulai aus jadi sudah mulai lebih gede dari standar dia mau nembakin cairan lebih banyak dalam satu menitnya misal asalnya 200 mili permenit jadi 220an mili permenit lumayan kan karena di proyek kali ini kita pakai si 5000 nozzle 13rp tidak kita pakai yang 1500 13rp karena yang 1500 masih fresh banget nozzle nya jadi dia akan lebih lambat dibanding dengan si 5000 yang dia mulai agak boncos jadi sepregan yang kita pilih yang ya mau diajak lari kenceng intinya begitu mau pakai yang 3000 kebetulan pas pas video ini kita rekam si 3000 kita baru punya yang nozzle 14 yang yang sehat nah jadi kalau pakai nozzle 14 nanti males apa kita mesti pakai presur 2,5 bar untuk bisa dapat jerukan yang selembut yang kita inginkan makanya tetap pakai yang si 5000rp nozzle 13 ya meski enggak secepat yang 3000 tapi setidaknya sudah cukup untuk kita kejar setoran di acara kali ini nah jadi pertama kita pakai clear coat meskipun 41 tapi yang flow time nya cukup bagus yang kedua kita pilih sepregan yang dia masih mau diajak lari kenceng jadi pas nanti kita ketemu nembak clear terakhir panel terakhir yang nyambung dengan panel pertama yang kita tembak tetap jedanya tidak terlalu panjang ya mungkin enggak lebih dari 10 menit ketika kita mode tembaknya model kayak begini berikutnya yang ketiga seperti yang tadi teman-teman lihat kita ngaduk clear nya langsung taruh di dua tabung satu pakai tabung rps 600 mili satu pakai tabung rps 900 mili yang 900 mili kita isi penuh sesak ya kira-kira kita bisa tembus sampai 925an mili ketika diisi penuh sesak atau bahkan 950 mili kemudian yang 600 mili juga kita isi penuh sesak setidaknya dia bakal keisi 600 sampai 650 mili jadi kita punya stok clear coat yang siap tembak dengan jumlah sekitar 1,5 sampai 1,6 liter kita perhitungkan jumlah clear coat sekian itu yang sudah kecampur thinner intinya siap draw siap tembak akan cukup untuk meng cover panel yang kita bantai kali ini nah untuk bikin clear yang hanya sekitaran 1,5 liter tersebut cukup kita akali dengan mode tembaknya prakteknya kita memang nembak panel ini dengan dua kali proses atau dua lapis tapi di lapis awal kita tembak hanya kabut tipis kita pakai rps yang 600 mili untuk di lapis awal mulai dari side rope bagian kanan tadi teman-teman bisa lihat kemudian kita lanjut ke bagian rope sebelah kanan berhenti di tengah kita putar ke bagian kiri tembak kabut lagi dan setelah tembak kabut kita langsung balik ke bagian kanan untuk tembak basah jadi area rope dan side rope kita usahakan selesai saat itu juga dengan rps 600 mili mode tembak sahur dan basah masih ada sisa bahkan sisa yang di 600 mili dia masih cukup untuk kita pakai nembak kemudian lambung kiri kemudian backdoor atau bagasi bumper belakang dan kemudian lari ke lambung kanan mungkin teman-teman lihat ini overspraynya kelihatan kayak banyak gitu sampai kayak kebakaran hutan tapi ternyata produk yang kita pakai atau clear coat yang kita habiskan dia tidak boros-boros banget 600 mili dapat rope finish jadi tembak sahur dan basah selesai terus kita masih dapat bonus nembak sahur hampir keliling bodi hanya tinggal bumper depan kemudian lanjut ketika yang 600 mili kita prediksi sudah tidak cukup untuk untuk nyelesaikan satu panel daripada kita nantinya di tengah panel harus berhenti nembak dan nancepin tabung kedua kita misal tadi di ujung fender kanan ketika kita lihat oh ternyata clear coatnya sudah tinggal sedikit ya sudah yang tabung 600 mili kita lepas langsung tancap yang 900 mili habis gitu kita biarkan dulu bumper depan langsung muter ke fender kiri kita bante sampai tuntas tembak basah lari ke backdoor atau begasi seperti yang teman-teman lihat kali ini kita tembak langsung basah di lapis kedua dan setelah area backdoor dan bumper belakang selesai kita bisa lanjut ke bagian lambung kanan dengan tembak basah setelah area lambung kiri belakang dan lambung kanan selesai kita baru bantai si bumper depan dengan tembak sahur lanjut di tembak basah kita pakai racikan clear coat sejumlah 900an mili untuk kita bantai berapa panel berarti ya fender depan pintu 2 quarter berarti lambung kanan kiri total 8 panel terus backdoor bumper belakang berarti 10 panel ditambah bumper depan 11 panel 900 mili clear coat cukup dengan hasil tembakan yang kalau untuk apa ini jenengnya kerjaan jual beli macam begini ya sudah luar biasa sudah cukup bagus bagus banget versi kami Oh ya setting seperti ini tetap kita pakai full wide open jarumnya dibuka pol pattern atau lebar pola dibuka pol dan pressure kita mainkan sekitaran 17 atau maksimal 1,8 bar kenapa pakai pressure sekian karena di sata full size ini beda dengan yang di sata mini jet kalau di mini jet teman-teman sering lihat kami pakai pressure sampai 2 bar atau bahkan 2,1 2,2 itu memang ya cara main di mini jet kalau kita menginginkan hasil tembakan yang misal sekelas jerukannya selembut level 7 misal kita memang butuh pressure sampai sekitar 2 bar atau 2,2 bahkan atau malah sampai 2,5 nah kalau di full size nya sata kita main 2 bar itu sudah kenceng banget kalau dipakai untuk nembak model-model ya kayak kerjaan begini yang menuntut kita tetap harus dapat jerukan yang terlihat jadi biar hasil tembakannya ya macam kayak original kita pakai pressure sekitar 1617 maksimal 18 dengan rasio clear code yang kalau di nicken 400 ini dikasih thinner sekitaran 25% itu kental encernya dikasih pressure sekitaran yang tadi kita sebut ya satu tujuan lah itu dia sudah cukup enteng untuk nembak clear yang kentalnya macam yang dipakai kali ini dengan hasil yang tetap cukup lembut jerukannya jadi bukan yang jerukannya gede-gede gitu dengan catatan ya nembaknya jangan jauh-jauh ya jaraknya mungkin di sekitaran 15 cm meskipun anjuran dokter kita nembak kalau pakai sepregan yang jenis RP gini idealnya di jarak 20 cm kenapa kita nggak pakai jarak 20 cm nanti over spraynya makin banyak gitu besti kalau jaraknya semakin jauh sama dengan over spray makin banyak sama dengan nanti produk atau clear yang yang kita pakai akan lebih boros dibanding kalau pakai jarak tembak yang lebih deket nah akhirnya setelah perjuangan bertupi-tupi sampai di kandang ayam kelihatan macam kayak kebakaran hutan ya karena memang nggak ada blower penghisapnya ya kalau pas kita nembak lagi nggak ada angin berempus ya macam kayak gini kalau panelnya banyak kita dapat hasil macam kayak gini set ini seinget kami kita ambil video setelah kendaraan nginep seinget kami sih kita nembaknya sore clear code nah keesokan pagi kita rekam ini dapat kurang lebih macam yang temen-temen lihat saat ini kalau ngomong fair nah ini sekarang evaluasi ya karena video ini lanjutan dari video yang sebelum ini tayang yang waktu kita nembak chat kita sudah sampaikan bahwa persiapan panelnya kurang ideal harusnya dipoksi full begini-begini-begini tapi dipaksa karena ya tujuan pengiritan dan akhirnya tetep pokoknya mode barbar yang penting selamat nggak keriting dan siap untuk kita tembak clear code hasilnya seperti ini kalau ngomong fair evaluasi dari kinerja yang kita jalani kali ini clear code yang kita tembakan sebenarnya dia ada absorb bukan melulu karena kurang tebel clear code nya tapi karena panel atau permukaan yang di bawah clear code dia sebenarnya kurang ideal persiapannya jadi pas kita tembak clear code karena ada plumer yang berlebih di bawah chat karena memang panelnya ya mungkin clear code yang lama kurang keras atau kurang bagus dan tidak di cover dengan epoxy full akhirnya pas ketimpa thinner chat dia plumer terus kemudian meskipun kita sebelum nembak clear code kita tunggu chat yang ada di panel kering ideal ya kira-kira 30 menit atau sampai empat puluhan menit tetep ketika ditimpa clear code sekali lagi permukaan yang ada di bawah chat tetep ada lumernya lagi nah ketika lumernya ya berlebih ukuran berlebih ini ketika dibandingkan dengan kalau panelnya dipersiapkan dengan ideal ya nah ini kita menjumpai ya sebenarnya kalau dilihat langsung gitu kayak ada sepet-sepet matang lihat kayak yang temen-temen lihat pas kita coba deketin kameranya ke panel dia clear code nya kayak ya kayak ada ambles kayak ada keserap gitu dari bawah alias dari permukaan di bawah chatnya jadi ya kalau ngomong fair kerjaan seperti ini sekilas dari sudut pandang umum sudah cukup layak tapi kalau ngomong fair dari dalam lubuk hati kami gitu kita menjumpai kayak kurang puas gitu besti hahaha tapi ya balik lagi tari peki ngepress ngunulu besti kalau kita persiapkan dengan ideal ya hmmm turu pasar bantalan gupis hahaha oke perihal ada kotoran yang nempel-nempel ya wajar karena ruangan kita pas musim kemarau gitu itu ya relatif agak berdebu jadi nembak clear code kalau pengen dapet cenderung bersih harus nyesuaikan waktu biasanya kita tembak di pagi hari tapi untuk kerjaan yang begini wajs pokoi geradak jaya jepret 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 beres ya wajs tentang sesutipoles bayaran ngunopesti hahaha oke video ini atau obrolan ini kami sampaikan sebagai sarana kami untuk sharing dengan teman-teman sekalian bahwa dalam dunia pengecatan ada yang namanya kerjaan yang ideal dan ada yang namanya kerjaan kurang atau bahkan tidak ideal terlepas apapun alasannya tetap kita coba menyampaikan ya ini lika-liku perjalanan sebuah bengkel sebuah proses yang ada di bengkel body repair semoga ada guna dan manfaatnya video berikutnya kami ingin coba ngobrol lebih detail soal bagaimana sih persiapan panel yang ideal pengenalan panel apakah ini akan bermasalah ketika di persiapan model begini atau di perlakukan model begini nah kira-kira defect after paint nya atau cacat setelah kita lakukan pengecatan akan seperti apa nah itu akan coba segera kita tayangkan materinya sudah kita siapkan panelnya sudah kita coba siapkan semoga diberi kesempatan untuk segera berbagi ya sedikit yang kami tahu semoga ada guna dan manfaatnya temen-temen buat like gembili beberapa video kita sudah tidak roasting hehehehehe kalau soal nembak dapat kincelong sih gampang apalagi panel kecil yang penting nembaknya warek alias kenyang kita tetap dapat hasil tembakan clear coat yang terlihat cukup kincelong cukup klimis dengan proses yang simple tapi kalau sudah ngomong jangka panjang kita butuh ngobrol lebih detail di urusan persiapan panelnya oke like gembili persiapan rudal meluncur untukmu hehehehehe wes sekian dulu ya besti videonya udah cukup panjang semoga pada lancar berkah segala urusan semoga sedikit yang kami sampaikan ada guna dan manfaatnya jumpa lagi di next obrolan assalamualaikum abone ol abone ol sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax abone ol sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax